dan biasanya untuk youtuber pemula pada bingung mau nyari konten apa mau bahas apa ya cuya sebenarnya konten itu banyak cuy banyak banget ya kontennya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel omek mv kebumen yaitu channel lewong kebumen cuy oke masih seperti bahasa di kagetan rutinitas gue setiap horinya yaitu berkeliling-keliling jalan berkeliling-keliling gaudan jay dan posisi saat ini gue berada di jalan raya Kasablangka ya jadi di sebelah kanan itu ada gadung Kasablangka jadi tujuan atau rute kali ini gue mau ke daerah Senayan itu jalan Senopati ya cuy ya jadi masih ada kerjaan di Senopati karena kemarin belum selesai jadi hari ini gue mau lanjut pekerjaan dan oke let's go cuy bismillahirrahmanirrahim oke rute kali ini kita lewat dokter Satrio aja ya kita lewat jalan dokter Satrio sebetulnya kalau lewat guningan juga bisa ya lewat apa itu namanya tendian tapi apa ya muter-muter ya jadi kita langsung dokter Satrio nanti kita ke jalan Sudirman aja supaya mempersingkat waktu ya ini masih di jalan raya Kasablangka ya di depan ada apa ya ada jalan atau flyover ya flyover Kasablangka tujuan ke Tanah Abang ya tapi untuk motor sebenarnya enggak boleh masuk atau naik ke flyover itu ya di situ sudah tertera atau terdapat rambu-rambu lalu lintas yaitu motor dilarang masuk jtp masih ada juga orang-orang yang pada nekat ya naik ke atas yang pakai motor gitu ya tapi ya udah nggak apa-apa salah resiko ditanggung penumpang gitu cuy Oke masih seperti biasa sebelumnya disini gua mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport gua selama ini dengan cara subscribe like dan komen ya jadi disini gua tidak bisa membelas kebaikan kalian ya gua hanya bisa mendoakan kalian semoga kalian sukses dan sehat selalu amin dan untuk kalian baru menemukan channel gua gua mau dukungannya dengan cara subscribe like dan komen juga ya Cuy karena satu subscribe dari kalian itu sangat bermanfaat untuk omek nvkebumen dan untuk kalian jangan anggap ini gua ngemis ngemis subscriber ya ini adalah opening gue emang seperti ini ya ini adalah salah satu opening atau ciri khas gua ya omek nvkebumen jadi disini intinya gua nggak ngemis subscriber ya untuk para netizen perlu diperhatikan gua ngemis subscriber ada yang subscribe gua terima kasih kalau nggak ada yang subscribe ya nggak apa-apa itu itu hak mereka gitu ya cuy ya hahaha anjay subscriber emang begitu yang netizen begitu netizen jadi mampang pancoran blok M kalian ke kiri ya nih gua ke arah dokter Satriot jadi lurus ke sini karena nanti tembusannya ke Jalan Sudirman juga ya Hai ke arah Senayan gitu cuy ya oke di sini gua mau menyapa kalian ya para monolog vlogger Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafet panjang umur dimudahkan resekinnya dijauhkan dari segal musibah dijauhkan dari segala penyakit amin karena kita sebagai sesama motovlog sesama youtuber ya kita saling support saling mendoakan aja ya cuy ya jadi untuk kalian yang sudah monetisasi sudah bisa mendapatkan gajian dari YouTube ya semoga gajian kalian makin banyak makin berkah juga ya dan untuk kalian yang masih sama seperti cuy masih pemula tingting ataupun tong tong yang masih bekerja keras untuk menggapai kesuksesan yang masih bekerja keras untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Mari kita tetap semangat kita tetap semangat berkarya berkonten Ria walaupun keadanya jalanannya macet seperti ini kita harus tetap semangat cuy hati-hati jalanannya macet biar macet waduh amat yang penting gua ngonten gitu ya cuy ya karena itu berpemula itu harus banyakin kontennya dan biasanya untuk youtuber pemula pada bingung mau nyari konten apa mau bahasa apa ya cuy ya sebenarnya konten itu banyak cuy banyak banget ya kontennya ya kayak gini aja jadi konten ini anjir ini macet-macetan ini jadi kontennya jadi untuk kalian masih pemula nggak usah bingung-bingung nyari kontennya udah langsung aja kalian terjun ke jalanannya jadi enggak usah bingung-bingung mau bahasa apa konten apa udah mbak nggak usah cek ini kayak gini kemacetan nanti tuh aduh bajetnya para cuy ini disebelah kanan ada kuningan ya kuningan City aja ya ini di jalan dokter Satrio Jakarta Selatan ini seperti ini suasananya disini macet mulu macet mulu ya jadi kontennya omek tiapari macet by macet bayan jaya soalnya ini depan ada putaran balik ya dan ini ada mobil mogok kali nih iya pantesan mobil beli mogok tuh mobil galon pantesan macet bro nih mogok nih iyalah hidupan ada putaran balik ya untuk arah Rasuna Said menteng dan Mona sekalian putar balik Sudirman tanah bang arahnya lurus ya kita searah tapi beda jalur nanti cuy nah kalau udah kayak gini kan enak ya jalanannya omber nggak macet hati-hati itu ya paling enak itu jalanan nggak macet ya hati-hati penjalan kaki lampu merah let's go ini ada Mega kuningan di sebelah kiri ya gedung Mega kuningan ini sebelah kiri ada apa ya namanya ya apa rdt power ini sebelah kiri hati-hati Bapak taksi kantor apa ya kantor polda nih gedung polda di sini ya ya udah haltanya dan kita udah nggak jauh lagi dari sini ini ya Hai ntar gua agak lupa jalannya Thomas untuk masuknya nggak nih kalau bloknya masih lurus ya dan kalau ke kiri tuh ke kawasan Niaga terpadu daerah Sudirman ya gua agak lupa ini nggak jauh lagi sih dan gua patok aja nanti sebelum patung pemuda membangun ya pemuda membangun itu patungnya ada di depan masih itu ntar gua sebelum patung itu aku ambil ke kiri ya jadi masuk ke jalan Senopati ya Senopati di apa ya Senopati nyangkling Dharma kali ya Aduh dan ini suasananya masih terpantau rame dan hampir macet ya cuy rame lancar ya ini siang hari ini siang bolong jam sekitar jam 11-an ini ya kurang lebih jam 11 siang ini suasananya seperti panas banget cuy ya makanya nih lagi ditanamannya lagi jadi siram ini itu supaya adem supaya seger gitu ya sekuis center sebelah kiri cuy jadi Jakarta ya seperti ini siang hari siang bolong tengah malam enggak ada sepinya ya Jakarta ya emang bagai itu coy ini sebelah kira-kira belas Asia kita masih lurus dan untuk patungnya udah kelihatan ya patung pemuda membangun sudah kelihatan di depan nanti kita sebelum itu kita melok kiri ya hati-hati supaya kita enggak kebabelasan kita nih ada gedung BCA gedung mandiri gedung apa makrim trans Oke kita kekiri nih setelah setelah itu ya CBO itu ya hai 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 Oke disini kita ke kiri dan berhubung disini gua mau bekerja mau muli jadi gua akhir aja disini videonya ya Cik ini ada kementerian pendaya gunaan aparatur negara Oke juga akhir aja videonya disini dan pesan gua untuk kalian yang masih pemula sama sepengerti gua tetap semangat jangan bingung-bingung dalam membuat kontennya cuy ya intinya kalian asal mau keluar jalan raya sambil pasang kamera yaudah itu kalian udah membuat kontennya judulnya apa ya udah kasih judul seadanya aja ya intinya konten itu enggak usah dibikin ribet ya yang penting kita mau aja ya mau bergerak mau apa ya mau mau ngeluyur intinya ya jadi supaya kita punya kontennya jangan beralasan youtuber pemula itu susah membuat konten yang susah itu ya dari diri kita sendiri aja ya Oke semoga menghibur karena gedungnya udah kelihatan tuh di depan gitu jadi gua mau naik ke gedung itu nanti ya cuy naiknya lewat mana gue bingung haha Oke gua akhir aja videonya disini semoga menghibur Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.